Hari ini kita mau beli jajanan unik di Thailand Disini tuh banyak banget yang kering-kering gitu Kalian tau gak ini apa guys? Ini tuh teripang gitu loh guys Tapi udah dikeringin Harganya sekitar 50 baht Sebenernya aku tuh perasaran guys Tapi mau pulang ke Indonesia tuh takut ribet Dan ini aku ngeliat permen-permen ya ampun lucu-lucu Gemes-gemes banget Aneka creepy-creepy buah dan manisan-manisan Dan mereka tuh ngasih free tester gitu kan Misa liat itu testernya boleh dicoba Hampir semua varian ada testernya guys Jadi sebelum kalian beli boleh dicoba dulu Ini aku nyoba banyak banget Ape begah kenyang gitu Soalnya kan penasaran ya pengen diicip semua Tapi aku juga kalo belahnya tuh gak tanggung-tanggung sih guys Kayak apa yang aku suka pasti aku beli gitu Dan ini tuh banyak banget manisan-manisan Yang dia tuh kayak dimasukin ke dalam plastik gitu Udah dalam bentuk dikemas gitu Pantesan orang-orang tuh yang suka bawa ke Indonesia tuh ya Bisa ngeluarin bungkus sendiri kan Soalnya ya emang disini tuh cantik-cantik banget Pokoknya hati-hati kalap Karena semuanya tuh bener-bener menarik dan lucu-lucu Jangan sampe kayak aku nih Semua dibeli BTW itu permain buah yang enak banget loh guys Dia tuh kayak buah peach gitu Entah peach, entah plum Cuma dia tuh ada rasa-rasanya gitu Nah aku beli yang itu guys Aku bungkus Karena harganya tuh 100 baht gitu Lumayan lah Kalo yang lagi aku makan ini Aku lupa ini namanya apa Tapi aku gak beli sih Karena kayak yaudah gitu Rasanya be aja ke murtaku Dan ini bener-bener surganya keripik buah Semua yang aku beli-beli di online Itu tuh ada guys disini Makanya aku tuh bener-bener seneng banget disini Bahkan sayur-sayuran aneh Yang aku gak pernah nemu sebelumnya Itu tuh dijadiin keripik guys disini Kalo gak keripik ya dibikin kayak manisan-manisan gitu Yang teksturnya tuh kenyal banget Coba kalian hitung Selama ini tuh aku udah nyomot berapa banyak Tenang aja ini semua gratis ya guys Ada tuh yang keripik strawberry Yang lain-lain itu semua tuh gratis Dan gak ada minimal pembelian Jadi kalo mau icip-icip aja gitu Ini karena videonya tuh udah lama banget Aku juga rada lupa guys Aku beli apa Yang pasti sih permen unik sama keripik gitu Pokoknya video reviewnya udah aku upload semua ya guys Nah ini dia nih keripik durian montong Ya ampun besar banget Tapi aku udah beli yang manggis guys di sebelahnya Terus aku juga udah nyicip-nyicip banyak banget ya Jadi udah rasanya kayak udah bosan gitu Dan ini juga posisinya tuh udah malem banget Makanya tuh udah pengen istirahat aja Aku lupa sih guys Ini tuh toko terakhir Atau kami masih ngunjungin satu toko lagi Kayaknya kami ngunjungin satu toko lagi deh guys Sebelum bener-bener istirahat Yang aku inget sih kalo baju hijau ini tuh artinya hari pertama di Thailand nih Kayaknya masih ngunjungin satu toko lagi deh Btw ini aku gak berhenti-henti makan ya guys Bener-bener aneh banget Banyak banget yang aku makan Rasanya gak kenyang-kenyang Mana liat-liatin permen-permen terus Nah ini nih Untung jadi aku beli guys yang satu ini Sama permen yang mangga itu juga aku beli guys Aku baru inget kalo ternyata tuh ya Aku tuh belinya cuma dua guys disini Soalnya bingung kan mau beli apa lagi Kalo orang-orang yang open-open just tip tuh pasti seneng sih Beli-beli yang kayak begini Aku sih enggak ya Soalnya buat pribadi doang Ada yang pernah ke Thailand enggak guys Coba komen di bawah ya guys Tuh kami cuma beli dua